205 pelajar di Kota Sukabumi, mulai dari Sekolah Dasar, Madrasa Ibtidakia, SMP, Madrasa Sanawiyah, SMA, SMK, dan Madrasa Aliyah, mendapatkan bantuan dan uang kadedeh dari Yayasan Lembaga Gerakan Nasional Orang Tua Asuh, GNOTA Kota Sukabumi, sesi pertama, bertempat di rumah dinas Wali Kota Sukabumi di Jalan Siliwangi, Kecamatan Cikoleh, Kota Sukabumi. Pemberian santunan tahap pertama ini diberikan kepada pelajar kurang mampu agar bisa meneruskan pendidikan di sekolah. Wali Kota Sukabumi yang turut hadir di acara tersebut sangat berterima kasih kepada semua pihak dan pengurus GNOTA yang telah memfasilitasi penyerahan santunan kepada pelajar yang membutuhkan bantuan. Ketua YL GNOTA Kota Sukabumi, Fitri Hayati Fahmi, mengatakan santunan pada tahap pertama ini diberikan untuk 205 orang pelajar. Pengeluaran tahap pertama ini mencapai 52.300.000. Rencananya, GNOTA akan memberikan santunan secara bertahap dan tahap kedua akan disalurkan memasuki tahun ajaran baru. Selain itu, GNOTA pun menerima sumbangan dari orang tua asuh sebesar 42.632.000. Di samping itu ada beberapa satuan kerja perangkat daerah SKPD yang menjadi donatur. Besaran sumbangan mulai dari 120.000 rupiah sampai dengan 5 juta per orang dan akan diberikan laporan lengkapnya kepada masing-masing orang tua asuh. Ini kan tahap pertama, kita membagikan 205 siswa ya, kemudian tahun nominal 52.300.000. Insya Allah ini tahap pertama bisa terlaksana, nanti tinggal mungkin apa-apa sekajiannya. Kemudian nanti untuk tahap kedua, kita tadi, Pak Wali sudah mengumpul sembilan SKPD, termasuk juga bank-bank yang ada di kota Sukabudi. Mudah-mudahan depannya kita bisa lebih dapat banyak dari orang tua asuh santunan, karena untuk tahun sekarang, alhamdulillah sekitar 42.000.000 dari orang tua asuh, dari bantuan pemerintah. Saat ini jumlah anak didik atau pelajar tidak mampu berdasarkan laporan Dinas Pendidikan sebanyak 2.761 orang. Targetnya, GNOTA bisa membantu anak-anak tersebut, meskipun belum seluruhnya terjangkau. Terima kasih telah menonton!